Sementara itu pemirsa seorang wanita di Tasik Malaya, Jawa Barat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain dipukul dengan tabung gas 3 kg, korban juga diancam ditusuk pisau oleh suaminya sendiri. Anggota Polsek Mangkubumi bersama Polres Tasik Malaya mendatangi lokasi penganayaan istri oleh suaminya di Kelurahan Linggajaya Kejamatan Mangkubumi, Tasik Malaya, Jawa Barat. Polisi mengevakuasi korban penganayaan sekaligus menangkap suaminya, pelaku mengenai istrinya saat pulang dari pasar. Korban dipukul menggunakan tabung gas 3 kg serta diancam akan ditusuk dengan pisau. Dipukul sama apa? Tabung gas. Tabung gas yang 3 kg. Sama sih apa dipukulnya? Suami. Sama suami. Saat itu lagi ngapain emang? Lagi ngapain-ngapain. Terus tiba-tiba? Pulang dari pasar belanjaan, datang, langsung ngapain emang, yaudah. Dipukul. Saat penangkapan pelaku sedang membawa senjata tajam jenis pisau, diduga motif penganayaan karena korban minta cerai. Terjadi penganayaan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dan bersewanya terjadi di belakang toko roti lemona, kelurahan Linggajaya, kejamatan Mangkubumi, kota Tarsik Malaya. Dan sekarang perkaranya masih dalam penanganan reskrim Polsek Mangkubumi dan dalam penyelidikan dan penyelidikan anggota reskrim Polsek Mangkubumi. Saat ini pelaku diperiksa petugas Polsek Mangkubumi. Dari Tasik Malaya, Jawa Parat, Asep Joharyono, Ainews melaporkan.